Intro Nama Lesti Kejora ikut terseret kasus Pertikea Dewi Persik dan Sana Sadika Cek fakta berikut ini Lesti Kejora ikut terseret kasus Pertikea Dewi Persik dan Sana Mengenai Pertikea Dewi Persik dan Sana Sadika yang menyeret nama Lesti Kejora masih belum diketahui duduk perkara jelasnya Namun kabar terkait masalah yang melibatkan Sana Sadika Dewi Persik hingga Lesti Kejora tersebut justru beredar dan dibagikan oleh kanal Youtube Jejak Gossip Tajuk dari kabar ialah nama Lesti Kejora ikut terseret atas kasus Pertikea Dewi Persik dengan Sanas Dengan tulisan keterangan di sampul video yang bernada sama Lantas apakah benar? Cek penelusuran fakta dari tim bandungsuara.com berikut ini Video berdurasi 2 menit 50 detik diambil dengan narasi yang mengatakan informasi seperti halnya tajuk berita Narator lantas mengatakan bahwa nama Dewi Persik disorot usai menanggapi perial pengakuan Randy Janet dan Sana Sadika Atas kasus peris selingkuhan keduanya Dalam tanggapan itu, narator mengatakan bahwa Dewi Persik memiliki pandangan tersendiri di sebuah acara tokso Ia dianggap memela Randy dan Sana sebagai pelaku perselingkuhan Gara-gara komentarnya terkait Randy dan Sana yang bernada tidak memihak Nama Dewi Persik justru dituding oleh netizen tidak netral saat mengomentari kasus Lesti Kejora Sebab saat bergulirnya kasus rumah tangga Lesti dipela Lebih vokal, terlihat geram saat berkomentar Saya gak ada dugaan Dewi Persik takut dengan keluarga besar Raffi Ahmad Dari video ini, tim Bandung Suara.com tidak menemukan adanya pertikaian antara Dewi Persik dan Sanas Melainkan tanggapan DP terhadap kasus Sanas yang dibandingkan oleh netizen Saat si pedang tut tersebut menanggapi kasus rumah tangga Lesti Kejora Saya gak dapat disimpulkan bahwa berita dengan tajuk tersebut di atas dari kanal Youtube Jejak Artis terindikasi misleading Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!